Awan lalu membawa mendung titis embun Seakan memanggil pelangi budak Yang menghilangkanmu Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu Akan setia menemaniku Walau jalannya berlipu Di hujung rindu aku selalu menginginkanmu Untuk menanti di hantian itu Agar kita akan bertemu di hujung rindu Helo? Ini Hadiahkah? Ini suami Aisyah Kita perlu jumpa Dewan untuk seribu orang Mantap siapa yang nak bayar Adam lah Adam Makcik bukannya tak nak buat Suraya Tapi masalahnya majlis Aisyah pun Kita tak buat lagi tambang Takkanlah majlis Suraya Kita nak buat besar-besaran pula Tak apalah apa salahnya Dia macam Ini majlis untuk kedua perkahwinan Adam Maksudnya Bersanding dua isteri sekali Eh tak Dia macam ini Dia memanglah Berdua kali nikah Tapi Satu saja majlis besar-besaran Untuk saya Saya saja bersanding Aisyah tak payah Ialah sebab dia kan pengantin lapuk kan Saya rasa tak elok macam itu Apa kata Kalau kita buat Majlis akad nikah je lah Mana boleh macam itu Pakcik Makcik Kesian saya tahu Saya dah beritahu kepada semua kawan-kawan saya Saya dah beritahu kepada semua ahli keluarga saya Lagipun Adam lah banyak kali kecewakan saya Tipu saya Jadi saya kenalah buat majlis yang besar-besaran Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Sebab datang ke sini Walaupun Aku telefon kau malam macam ini Tak apa Ini macam mana kau ada nombor telefon aku Itu tak penting. Sekarang aku nak tahu apa hubungan kau dengan isteri aku. Iman, Iman kena makan tahu. Nenek buat bubur ini sedap sangat. Kau kadang datang tak? Apa kata kalau Iman makan dulu? Eh, tak nak. Iman, Iman kena makan, sayang. Iman makan pagi tadi. Ini dah malam. Nanti perut itu masuk angin. Iman makan sikit dah, sayang. Iman nak kadang. Nanti kadang datanglah itu. Kenapa? Iman tunggulah. Iman, janganlah tipu budak ini. Iman, angka Adam tak datang. Sekarang ini Iman makan. Okey? Tidak. 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 Dia lama bertaut semula. Ya. Sebenarnya aku dah lama nak cari dia. Terima bila aku jumpa dia, dia sebenarnya dah dimiliki orang. Lambat, kan? Bagi Aisyah pula. Satu benda yang aku ingat tentang Aisyah ini sampai sekarang. Kesetiaan dia. Aku takkan jumpa perempuan yang setia macam Aisyah. Dan oleh sebab itu aku rasa bukan tak perlu nak cemburu kalau dia nak jumpa sesiapa pun. Tak mendatangkan faedah. Aku sebenarnya banyak kali nak berjumpa dengan dia tapi... banyak kali jugalah dia tolak. Dan dia suruh aku jauhkan diri dari dia. Hebat betul. Cuma itulah. Aku sebenarnya sedih. Perempuan yang setia macam Aisyah itu jadi mangsa. Lelaki yang tak setia macam kita ini. Seperti kita? Ya. Kau nak nak kawan lagi, kan? Bakal mendorakan Aisyah. Sama. Sama. Kau faham situasi aku. Aku rasa aku tak perlu faham. Kau yang perlu faham. Kau kena faham dan ingat. Jangan pernah sia-siakan Aisyah. Sebab dia perempuan yang hebat. Jangan jadi bodoh macam aku. Dan ingat benda ini sampai bila-bila. Perkataan yang paling menyedihkan dalam hidup. Kau. Kau tak boleh. Kau tak boleh lalas tau. Tidak. Chia, mak dah siap ini. Ma... Mak betulkah nak benda balik? Yalah. Tak betul. Nanti... Kalau Iman dah selesai hal dia pergi hospital itu, hantarlah dia balik kampung. Dia nak sangat ikut Mak balik. Masih marah Chia ya, Mak? Chia... Budak-budak ini kan macam Iman itu. Hati dia lembut sangat. Nak jaga dia itu macam nak jaga air. Kalau sejuk sangat, nanti dia berkur. Kalau panas pula, nanti boleh melecur. Kalau kita biarkan pula, nanti dia boleh kering. Susahlah, Mak. Chia... Chia tak tahu macam mana nak jadi ibu untuk Iman. Dia bukan anak Chia, Mak. Chia... Nak jadi seorang ibu ini bukan hanya setakat melahirkanlah. Tapi nak ada rasa sayang itu. Rasa kasih sayang itulah yang akan buat Echa rasa sebagai seorang ibu. Aku tersungguh menduk merau. Dan tak ada rasa percaya merasakan. Oh sakitnya... Hati ini... Hey, Kiai! Hah? Kau cakap dengan saya berjumpa lama itu. Cakap dengan Rodah. Dia sibuk suruh aku telefon Pak Arroy itu nak cari Dewan Rakyat, nak tempah. Hah? Nak buat apa? Kita buat majlislah untuk anak dia, Adam. Hah? Yang lamakah? Yang barukah? Tak tahulah. Tapi dia suruh tempah sampai seribu orang. Ramai itu. Ya. Dah. Apa? Kenapa pula ini? Jangan ditebut. Kau tebut nama tadi, kan? Kenapa anak kau ini? Kenapa anak kau ini bila nikah? Awak ingat nak kentahkan dia dengan sepupu aku itu. Anak kawan sepupu aku itu. Ya ke? Elok tak itu? Elok! Apa? Dia nak Adam tanggung semua kos perkahwinan ini? Dah itu yang dia cakap. Lepas itu suka-suka rancang buat besar-besar. Hei, dasar betullah ayah. Ayah tak tahulah, Adam. Tapi kamu cakap je lah dengan dia. Ayah dengan Mak tetap juga akan sewa Dewan, kan? Hei, serabutlah ayah. Ayah. Eh, sekejap ayah. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Kenapa? Allah! Sekejap, ayah. Wolah! Hei. Iman pun nak panggil Iman budak jahat. Iman budak yang baik sangat. Iman, cakap dengan Kak Cha. Iman masih marahkan Kak Cha ke? Itulah, kalau Iman tak nak cakap dengan Kak Cha, Kak Cha kena hati. Hati hati itu apa Kak Cha? Iman cakap dengan Kak Cha? Kawan yang baik. Kak Cha ini tak baiklah. Hati hati itu serangan jantung. Ada lagi satu serangan kau. Serangan jantung. Pakut? Kak Cha, Kak Cha datang tak? Amboi, bukan main ceri lagi bakar pengantin ini, kan? Yalah sebab aku tak sabar tangan nak kahwin. Kau ni boleh tahu. Hari itu bukan main sedihlah, bersalahlah. Hari ini ceria semacam. Siap masak lagi. Alah, hari itu sebab aku rasa aku salah tahu sebab aku dah buka aib Aisyah depan bapak Adam. Rupanya apa yang aku buat itu yang betul. Ini yang aku nak tanya kau ni. Lepas sekolah kau duduk mana? Duduk dengan Adam. Takkan duduk dengan kau pula. Eh, cuak eh. Habis itu Aisyah kau nak campak mana? Duduklah mana-mana. Lepas itu, aku nak suruh Adam halang dia. Nanti, selesai aku suruh Adam ceraikan dia. Barulah dah kajar di bilik aku sepenuhnya. Sebelum kau berjaya buat semua itu, kau kena buat dia jatuh cinta dengan kau dulu. Tak payahlah. Sebab cinta aku pada Adam, dah cukup dah untuk kita berdua. Cha, Cha, Cha! Tak sama boleh tak kahwin. Iman jangan takut tahu. Kak Cha ada ni, okey? Doa itu penting, doa. Kak Cha sayang Iman. Iman jangan risau tahu. Kak Cha akan tunggu depan bilik operasi. Okey? Saya akan selalu berlaku. Kak Cha? Nanti cakap dengan kau Adam. Iman tak nangis. Iman lebih kuat. Hei, Adam mana? Manalah aku tahu aku pun tengah cari dia ini. Alah, aku pun nak tunjuk sampel-sampel. Sampel apa? Sampel untuk perkahwinan kita orang. Tak apalah, nanti aku tunjuk dekat mak ayah dia jelah di rumah dia. Eh, mak ayah dia ada di sini? Ya. Tak apalah. Sebab dia nak tolong aku untuk perkahwinan kita orang. Betuahkan aku dapat mak ayah yang bertuah yang sangat baik. Tak apalah, tak kisahlah. Kalau kau pergi sana, kau jumpa Adam, kau suruh Adam datang ke sini sekarang. Aku ada banyak mesyuarat dengan dia ini. Kenapa tak telefon saja? Aku dah telefon banyak kali dah. Dah satu sekali dah telefon. Eh, Denny lah. Tempat yang pentinglah tak ada. Sabutlah macam ini. Ini mesti Adam, kau telefon. Helo, Adam. Kenapa kau tak angkat aku telefon? Masih lagi tunggu, Mak. Harap tak ambil masa yang lama sebab doktor cakap prosedur itu ambil masa sekejap saja. Yalah. Nanti apa-apa beritahu Mak, ya? Mak baru sampai rumah ini nak masak. Ayah nak makan. Mak doa ke Iman, ya? Assalamualaikum. Buat apa di sini? Semaklah. Pakcik. Kamal, terima kasihlah ya. Sudi datang. Pakcik pun tak tahu nak telefon siapa. Sebab itu, Pakcik telefon pejabat Adam. Masih baik kamu yang angkat. Saya pun tak tahu nak cakap apa sekarang ini. Macam mana? Macam mana? Adam boleh terlibat dalam kemalangan? Itulah. Dia baru teringat yang pagi-pagi ini ada panggilan dengan hospital Pasar Iman. Sebab itu dia tergesa-gesa keluar rumah. Mama. Polis beritahu Pakcik, Adam terlanggar kereta parking tepi jalan. Aisyah. Aisyah rasa-rasa ini dah tahukah? Aisyah macam mana, Mak? Aisyah. Puan Aisyah. Doktor, Iman macam mana? Prosedur nombor panca Iman berjalan dengan baik sekali. Tapi Iman belum sedar. Jangan risau. Itu hanya kesan ubat saja. Doktor, daripada sampel yang doktor ambil itu bila kita boleh dapat tahu keputusan? Itu bergantung. Tapi jangan risau, Puan Aisyah. Saya akan pastikan dia tak akan ambil masa yang lama. Iman boleh pulih macam biasa? Puan Aisyah, ini yang sedang kami lakukan. Merawat Iman untuk pastikan dia boleh bangkit dan membesar seperti kanak-kanak lain. Insya Allah. Encik Adam mana? Adam, saya tak pastilah doktor kerja kot. Pamin. Kacah. Iman. Iman dah sedar. Kacah. Mungkin Adam dah datang. Dah, sayang. Dia pergi beli makanan. Iman lehat tahu. Iman rasa sakit tak? Tapi... Pening. Pening? Sebab ubat pius itu, sayang. Jangan risaukan okey. Semuanya akan baik-baik. Kacah. Iman tak faham. Kenapa? Iman kena bedah tadi. Iman sakitkah? Iman. 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 Tunggu bateri pula habis. Mak buat apa di sini? Aisyah. Aisyah. Aisyah tak tahu ceritakah? Tahu apa, Mak? Aisyah dari pagi tadi di hospital. Sederi main hari ini. Mak ada cuba telefon Aisyahkah? Maaf-maaf sebab pengeri Aisyah mati. Mak. Aisyah. Aisyah, satu hari kami telefon kamu. Aisyah. Aisyah. Sekejap. Kau nak pergi mana? Adam baru saja masuk tahu macam nak kacau dia. Tapi... Kau tahu tak Adam itu kemalangan sebab kau? Sudah. Suraya sudah. Tak, Pakcik. Dia kena tahu yang Adam kemalangan sebab dia. Adam kemalangan sebab kau tak datang sini sebab apa? Sebab dah jumpa budak itu kan? Anak kawan kau itu. Dia kemalangan sebab budak itu. Aku... Aku apa? Apa? Kau tahu tak sejak Adam kahwin dengan kau macam macam dia kena Adam? Kau kena jaga budak itu lagi sampai kemalangan lagi. Sudah! Suraya tapi aku nak tengok Adam. Kau itu sedah dirilah sikit. Kau belum tentu lagi jadi isteri Adam tahu. Aku ini sah-sah isteri dia. Kau tak malu. Adam... Adam... Maafkan saya, Adam. Awak jadi macam ini sebab saya. Janganlah disebabkan kemalangan. Kemalangan ini aku tak jadi kahwin. Kenapa lagi aku nak kahwin? Jadi benda yang jadi, ya? Kacau lah. Kacau. Kacau pergi mana? Iman takutlah duduk sorang-sorang. Iman, Kak Chai minta maaf tahu. Kak Chai tak perasan tadi pukul berapa. Telefon Kak Chai bateri mati itu yang Kak Chai cuba cari-carja. Saya maaf. Iman tak sukalah kacau macam ini. Kak Chai ini... Maaf tahu Iman. Okey. Kak Chai takkan tinggalkan Iman lagi dah. Kak Chai. Angka Adam tak datang pun. Iman. Angka Adam nak datang tapi... Ada satu benda tak elok jadi kat dia. Benda apa? Iman, Angka Adam... Angka Adam kemalangan. Kenalah muka macam... Iman, di mana Pak Chai? Tak apa? Tak, sayang. Tak. Angka Adam masih dalam rawatan. Iman, doakan Angka Adam, ya? Mana Iman, Angka Adam? Iman buat caba awak tadi. Isi, Anam. Aisyah. Ini isi alam yang sah, Doktor. Oh ini? Ya, saya ingat. Puan, tujuan saya datang ini sebab saya perlu lakukan beberapa prosedur tambahan terhadap pesakit. Kak Adana Adam terukkah? Masa dia di zon merah, Kak Adana dia memang amat kritikal. Tapi bila melepasi 12 jam, Kak Adana dia semakin baik. Cuma saya perlu lakukan beberapa ujian untuk memastikan tiada lagi kecederaan dalaman. Apa sebenarnya yang berlaku pada Adam? Ini disebabkan impak pelanggaran dan airbag kereta. Tulang rusuk Adam cedera. Jadi dia kena bedahkah? Untuk setakat ini tak perlu, Puan. Tapi sebab itu kami perlu lakukan pemeriksaan tambahan untuk menilai prestasi pesakit. Yang penting sekarang ini, Adam stabil. Saya harap dia akan terus stabil. Kalau Puan setuju dengan ujian tersebut, Puan kena tanda tangani borang persetujuan. Tanda tangan? Kenapa? Oh. Dalam Polisi Kesihatan Adam, Adam telah mendaftarkan nama isterinya sebagai penentu segala keputusan mengenai perubatan. Kita harus thena bisiksa. Kita harus terlebihan dari keputusan. Mereka harus menangis. Ya, Sene. Dan berjumpa, saya ingat. Kecuali, boleh bersama saya. Lalu, saya ingat saya. Lalu, saya ingat saya, saya ingat sekarang untuk mengenasi berada ini. Hantian itu Agar kita Akan bertemu Di hujung Rindu Andai masa-masa itu Kembali padaku Takkan Tersia Begitu Cinta yang hadir Untukku Awal lalu Membah mandu Titis amu Saya memanggil Pelagi Amboi meriahnya baju Cantik tak? Biar aku tengok sikit Cantik itu memang cantik Tapi kau sekarang ini nak pergi hospital ke kelab malam Kau ini nak pergi hospital lah Hospital? Ya Kau tahu tak orang kan kalau bakal suami ke hospital Orang pakai jual tapi kau pakai ini pula Malas lah aku Lagipun mak dan bapa Adam mesti dah muak dah tengok muka Aisyah Saya tak nanti nak make up itu Macam tak mandi Sekurang-kurangnya Nanti Adam perasan aku Barulah terbukti aku ini isu dia yang paling cantik Aku rasakan kalau Adam sedar Dia pingsan balik Ini lagi satu Kalau kau nak jadi bakal bini yang solehan Kau kena lah bawa buah tangan Buah ke makanan ke apa-apa je lah Eh pantai kau kan? Ayah Okey Selamat tinggal Aku nak pergi beli buah dulu Lepas itu baru kau pergi hospital Selamat tinggal Selamat tinggal Makcik Makcik Pakcik Saya dah bawa makan makanan untuk makcik dengan pakcik Masak sendirilah? Ya, masak sendiri Jom makan Tak apalah Suraya sajalah makan sebab kita dah makan dengan Aisyah tadi Sedapkah Aisyah masak? Mestilah sedap Kita dah makan makanan segera tau Lagi elok daripada makanan yang aku tapau ini Adam dah sedarkah? Kalau dah sedar Boleh bagi dia makan ini Eh tak apa-apa Aku dah tapau kan? Mak Ayah jom Masuklah Aisyah nanti bila nak balik kampung? Sekejap nantilah Mak Sebab Iman nak duduk sini Kalau dah susah-susah sangat Biar Mak dengan Ayah saja jaga Iman di kampung ya? Tak apa-tapa Aisyah ada janji dengan Mak Ayah Aisyah nak bawa Iman sana Adam sudah sedar saya panggil doktor Ya Allah syukur Alhamdulillah Ya Allah Anak Mak dah sedar Ya Allah syukur sangat-sangat Adam jangan gerak sayang Ayah tengah panggil doktor itu Mak tengokkan ini Allah awak kebar Allah Abang Aisyah Ya Adam kenapa? Awak ada di sini Ya saya ada di sini Tak apa-apa ke? Saya nak minta maaf Atas segala apa yang dah berlaku Adam Saya pun nak minta maaf Saya minta maaf untuk semua Terima kasih Kau orang nak dengar cerita tak? Cerita panas ni Cerita apa? Pasal Adam lah Ha? Tak ada kahwin? Tak Cerai? Tak Balik sini? Eh bagilah Cik Ia cakap dulu Aduh kau ni pun Tak Adam tu Dia kena bini dia Kenapa dengan Adam? Adam tu kemalangan Ayah Lepas tu majlis dia kena tangguh Eh Terukkah kemalangan? Dia tak teruk Kereta dia rosak teruk Lepas tu Tilang dia patah Astaghfirullahaladzim Itulah dia budak-budak muda Sekarang bawa kereta tak kerti Nak berhati-hati tau Ada lubang semua Dia langgar tak kerti Koronak-koronak semua Dia lipat apa semua Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Wah Aku tak tahu dah Lepas tu Macam mana tu? Kau nak pergi tengok ke? Aku tak tahu lagi lah Kedai ni tak pernah jaga pula Kalau aku tengok Ha Kau masih tunggu Kita pun tak payah Mana kalau kau dah pergi Nanti aku nak kirim Aku tak boleh pergi Nanti kena mengayap Putul dia terkembang Alau kan? Tak apa lah Aku sentuhkan tu je je lah Sejak aku pergi Ya Macam kan? Yang tinggal Kau tak boleh Kau tak boleh Kalau tak boleh Jangan tinggal Degit Selatan Jangan tinggal Lagi Lagi Okey Sekarang puluh tangan Okey Rasa Siapa ni Tadaaa Angker Hei! Iman rindu, Uncle. Uncle pun rindu Iman. Uncle. Iman doakan Uncle. Semoga Uncle cepat balik tahu. Semoga Uncle tak mati. Terima kasih, Iman. Sayang sikit. Terima kasih. Selamat pagi. Suraya. Tak apa, tak apa. Makcik ini sebenarnya kesian sangat. Suraya berhari-hari di sini. Apa kata Suraya balik dulu? Kalau ada apa-apa nanti, makcik dengan makcik akan beritahu, ya? Tak apa. Lagipun saya nak teman Adam. Suraya okey tak? Taklah, makcik. Saya tak sangka pula anak dekat nikah semua benda jadi. Makcik cakap ini berdasarkan pengalaman. Dalam kehidupan ini, kita kena yakin kalau Allah kata jodoh itu ada-adalah, ya? Terima kasih, makcik. Makcik. Saya dah buat macam-macam pun, makcik dan makcik tetap baikkan saya. Uncle, Iman tak nak balik tapi Kak Chai yang baksa. Iman kena balik. Iman kena rehat, okey? Okey. Nanti bila Uncle dah sihat sebenarnya, Uncle ambil balik Iman, okey? Okey. Boleh? Sayang sikit. Okey. Sayang sikit. Aika pula. Jom. Aisyah. Nanti awak datang balik semula, kan? Tak. Sebab awak dah besar panjang tahu boleh gagal diri sendiri. Jangan risaulah saya datang sediakan awak. Cuma lah Kak Jangan, Kak Adam. Cuma? Mesti tak jadi cerai, kan? Budak. Jangan risau? Jangan risau. Bila dengan-Mu, aku jatuh dan mencintai Tuhan tolonglah, aku luahkannya Terima kasih. Apa yang habis? Tan Sri Zainuddin nak naikkan pangkat dia. Tapi sebelum itu, dia kena jumpa dengan ahli lembaga pengarah. Bila? Sekarang. Sekarang? Terima kasih, Ayah. Ayah, jangan risau. Nanti bila Adam dah boleh gerak sendiri, Guru Char datang ke Iman, ya? Sebab Iman ini, kamu janganlah risau. Yang penting sekarang ini, Adam. Kamu kena jaga dia betul-betul. Oh, ini apa? Sample tulang belakang Iman itu dah dapat keputusan atau belum? Belum, Ayah. Tak boleh cakap mungkin esok baru dapat keputusan. Tak apalah. Tapi pastikan yang kamu beritahu dengan Ayah. Kalau tidak, mak kamu itu pun risau juga nanti. Itulah. Macam mana risau sangat, Ayah. Ayah tolong doakan yang kanceling ini berada dalam tahap awal. InsyaAllah mudah-mudahan segalanya dipermudahkan Allah. Entahlah. Dua, tiga bulan ini, kan? Macam-macam terjadilah. Ayah rasa dah tindaknya pun dah naik dah. Syah. Ayah nak tanya ini. Majlis angkat ini ke Adam itu, bulan depan jadikah? Selamat datang. Helo, Amir. Tahan. Tahan. Allahuakbar. Daitu baik-baik, Abang. Tahu. Duduk, duduk, duduk. Allahuakbar. Boleh tak? Allahuakbar. Sandar, sandar, sandar. Allahuakbar. Lega rasanya sampai rumah ini. Allahuakbar. Esok dah boleh bersenam ini, Mak. Jangan nak buat hal, Adam. Awak itu baru saja sampai rumah. Biarlah betul-betul sembuh. Lepas itu, nak pergi bersenam ke? Nak pergi apa, buatlah. Maksudlah, Mak ini. Adam, kamu nak pesan sekarang ke? Kamu nak pesan selama-lamanya kalau kamu sudah sakit teruk. Esok, ayah kena balik kampung. Rumah tak elok tinggal lama-lama nanti jin masuk. Abang, saya pun tak sabar-sabar nak balik kampung. Nak jumpa Kia, nak bincang pasal majlis... ...Suraia dan Adam ini. Ya. Jangan fikir yang lain dulu. Ini fikirkan kesihatan anak kita itu dulu. Itu yang paling penting. Mak dan ayah nak balik kampung esok, kan? Siapa nak jaga Adam ini? Saya? Kita nak mengelak daripada kena tangkap haluat. Tapi lebih baik kalau Aisyah yang jaga Adam di rumah ini, Suraya. Okey. Beliasa. Awak nak pergi mana, Aisyah? Bilik Iman lah. Mana lagi? Kenapa ayah tidur bilik itu? Tak apalah saya tidur di depan. Tidurlah di sebelah saya ini. Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Nanti kalau saya nak kencing atau apakah, boleh bawa kantong untuk saya. Awak ini kan? Macam mana lah Iman di sana itu? Tidurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Raih Tuhan ku. Bagi langkah untuk pasi ayah. Boleh dapatkan Iman. Janganlah bagi angkat dengan kaca macam Raih. Awak masih angkat dengan kaca. Tidurlah. Pandainya cucu Nenek lukis. Cantik. Iman. Malah ini tidur dengan Nenek. Tidurlah. 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 Kau memang tak dapat pakai baju ini ke, Suraya? Ayah. Tidurlah hidup kau. Dah, dah, dah. Tak payah nak kesian sangat di diri kau itu. Kau kena pastikan kau kahwin juga dengan Adam. Walau apa sekali pun yang jadi, okey? Adik. Di tiap waktu mahuku habiskan semua denganmu Hanya satu hargai seadanya aku Penuh kisah manis tentangmu Ku akui tanpa ragu Tiada lain, tiada ganti Seperti kau, seperti kau Yang aku yakin, tiada ganti Seperti kau, seperti kau Man Aisyah, seorang lagi? Suami saya kemalangan. Dia tengah rehat di rumah. Semoga suami Puan Aisyah cepat sembuh Iman, mana? Iman di kampung. Untuk satu dua hari inilah Kata, keputusan Iman macam mana? Macamalah Puan Aisyah Selepas diagnosis yang telah kami lakukan Sehadap sampel tulang sum-sul Iman Kami dapati yang Iman ada kanser tahap advance Maksudnya, Doktor? Maksudnya kami tak tahu Berapa lama lagi masa yang Iman ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.